Intro Shalom sahabat gebadah Apa kabar hari ini? Ini kiranya kita sedang tiasa berada dalam lindungan Tuhan Dan saya bersyukur karena kita masih bersemangat mengikuti gerakan baca-dengar Alkitab sampai saat ini Nama saya Pendeta Roni Daud Simeon dari GBI Rock di Jakarta Mulai hari ini kita akan membaca kitab Lukas selama 13 hari ke depan Kitab Lukas adalah kitab ketiga di perjanjian baru Juga merupakan satu dari tiga kitab yang disebut Injil Sinoptik Yaitu Matius, Markus, dan Lukas itu sendiri Penulisnya adalah Lukas Yang juga menulis kitab kisah para rasul Kita mengetahui hal ini dari kisah para rasul pasal 1 ayat 1 Lukas adalah rekan kerja Rasul Paulus seorang tabib berasal dari negara asing Karakteristik Lukas adalah Ia menaruh perhatian besar pada orang asing Anak-anak dan perempuan Yakni kelompok terlemah di masyarakat pada saat itu Ia juga menulis tentang berbagai penyakit yang diderita orang dengan sangat rinci Kitab Lukas mencatat tentang kelahiran, pertumbuhan, pelayanan, dan kematian Yesus Serta kebangkitan dan kenaikannya ke sorga Sedangkan kitab kisah para rasul mencatat tentang kenaikan Yesus ke sorga Dan pengalaman para rasul pada hari Pentakosta Serta kontribusi mereka bagi pewartaan firman dan pertumbuhan gereja Kedua kitab ini ditulis dan didedikasikan untuk seorang bernama Theophilus yang mulia Namun kita tidak tahu benar siapa itu Theophilus Namanya berarti orang yang mengasihi Tuhan Dia diberi gelar yang mulia Menunjukkan bahwa ia adalah pejabat tinggi Romawi yang masuk Kristen Perhatian Lukas pada fakta sejarah Dibuktikan dengan mencatat peristiwa secara rinci dan berurutan Misalnya Ia menulis nama Kaisar, nama Raja, atau nama Imam dengan terperinci Hal ini menyatakan kepada kita bahwa kedatangan Yesus adalah sebuah fakta sejarah Dalam pasal 1 ayat 1-4 berisi tentang tujuan Lukas menulis kitab ini kepada Theophilus Yaitu untuk memperjelas hal yang telah diketahui oleh Theophilus yang mulia Kiranya dengan membaca kitab Lukas kita juga mendapat kesempatan untuk mengetahui lebih jelas Hal-hal yang telah kita ketahui Apabila ada yang baru pertama kali membaca kitab Lukas Kiranya saudara dapat mengenal Yesus dengan lebih jelas lagi Pada ayat 5-80 diceritakan tentang kelahiran Yohannes Pembatis Di tengah-tengahnya yaitu ayat 26-36 terselip kabar sukacita Yaitu pemberitahuan malekat Gabriel kepada Maria tentang kelahiran Yesus Meskipun Maria sangat terkejut sebab dia belum menikah Tetapi dia menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan berkata Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu Perkataan tersebut terdapat pada Lukas pasal 1 ayat 38 Selanjutnya diceritakan tentang Maria mengunjungi Elizabeth kerabatnya Ibu dari Yohannes Maria menyanyikan lagu pujian tentang kedatangan dan karya Kristus Setelah itu Yohannes lahir dan ayahnya Sakaria Menubuatkan melalui pujian bahwa Yohannes anaknya akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi Dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Dengan demikian dalam Lukas pasal 1 Kita membaca cerita tentang kesetiaan orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Kristus Mereka adalah Imam Sakaria, Elizabeth, istrinya Maria, ibu Yesus dan Yohannes Pembaptis Sekarang mari kita membaca Lukas pasal 1 bersama-sama Teofilus yang mulia Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari romongan Abiyah Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth Keduanya adalah benar di hadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandu dan keduanya telah lanjut umurnya Pada suatu kali waktu tiba giliran romongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya Untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci Lalu ia memberi isyarat kepada mereka Sebab ia tetap bisu Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya Ia pulang ke rumah Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Beberapa waktu kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Disitu ia masuk ke rumah Zakaria Dan memberi salam kepada Elisabeth Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah Juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa Telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya Bersama dengan Elizabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Kemudian gendaplah bulannya bagi Elizabeth Untuk bersalin Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar Bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan Untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya Tetapi ibunya berkata Jangan ia harus dinamai Johannes Kata mereka kepadanya Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya Untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu Ia meminta batu tulis Lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Johannes Dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya Dan terlepastlah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea Dan semua orang yang mendengarnya Merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus Lalu bernebuat Katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan Ia menumbuhkan sebuah tandu keselamatan bagi kita Di dalam keturunan daud Ambahnya itu Seperti yang telah difirmankannya Sejak burba kalah Oleh mulut nabi-nabinya Yang kudus Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita Dan dari tangan semua orang yang membenci kita Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham Bapak leluhur kita Bahwa ia mengarunyai kita Supaya kita terlepas dari tangan musuh Dapat beribadah kepadanya Tanpa takut Dalam kekudusan Dan kebenaran Di hadapannya seumur hidup kita Dan engkau hai anakku Akan disebut nabi Allah yang mahatin Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepada umatnya Pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita Dengan mana ia akan melawat kita Suria pagi dari tempat yang tinggi Untuk menyenari mereka yang diam Dalam kegelapan Dan dalam naungan maut Untuk mengarahkan kaki kita Kepada jalan damai sejata Adapun anak itu bertambah besar Dan makin kuat rohnya Dan ia tinggal di padang burun Sampai kepada hari Ia harus menampakkan diri kepada Israel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya